Xiaomi Redmi 5 Plus HP yang dirilis tahun 2017an dulu Jadi hampir 6 tahunan ya untuk umur HPnya Nah disini siapa yang masih pake HP ini boy di tahun sekarang ya Pasti ada dong ya Karena gue pribadi juga masih pake HP ini ya Buat HP kedua gue ya Buat nonton-nonton Pocket Canda-canda Nah kira-kira untuk tahun sekarang masih worried gak ya Untuk digunakan untuk kasian Seperti sosmed-sosmed sama game-game berat Oke tapi disini sebelum kita mulai ke pembahasan ya Dan seperti biasa gue ngatikan kembali kepada kalian yang belum subrek ya Jangan lupa tekan subreknya cuy ya Mohon dukungannya Oke nah kalau sudah kita langsung lanjut saja ke pembahasan perbacotannya cuy Cukidor Oke nah disini sebelum kita mulai ke pembahasan ya Dan seperti biasa kita ripidul HPnya boy Soalnya gak lengkap kalau kita masuk ke pembahasannya langsung ya Gitu ya Oke dan Bentar ya Oke nah disini kita mulai dari segi desainnya dulu boy Nah Secara sekilas Xiaomi Redmi 5 Plus terlihat sama persis ya Bahkan hampir identik dengan Xiaomi Redmi Note 4 Ya itu pun jika kalian melihatnya dari bagian belakangnya saja Bentuk bodi yang mirip dengan garis Athena terbentang di bagian atas dan bawah Untuk dapat meningkatkan kemampuan penerimaan single Ya tapi lain cerita ya jika kalian sudah membalikan smartphone tersebut boy Nah dari bagian depan kalian akan segera mengetahui banyak sekali perbedaan yang bisa dilihat secara langsung ya Nah ukuran layar Xiaomi Redmi 5 Plus yang panjang membuatnya memiliki ukuran bajel yang lebih tipis di bagian atas, bawah dan juga sampingnya Selain itu smartphone ini juga dirancang dengan kaca 2.5 dimensi yang tepiannya melengkung dan bodi bagian sisi yang dipermulus untuk bisa memberikan bentuk ergonomis yang nyaman digenggam Nah hal tersebut membuat kalian dapat mengegam smartphone ini dengan satu tangan Dan untuk membuat HPnya pun ini seimbang banget boy Dari bagian atas hingga bagian bawah Ini beratnya gak beda jauh ya Hampir berat semuanya ya boy Jadi seimbang lah Dan untuk sisi kanan sama kirinya disini cuma ada tombol on up belum atas bawah dan SIM tray yang masih hybrid ya Jadi belum triple slot ya untuk Xiaomi Redmi 5 Plus ya Dan untuk bagian atasnya disini ada lubang headset ya Dan untuk bagian bawahnya disini ada lubang casan sama speaker musik dan ini apa sebelahnya coy Ini speaker musik, eh speaker musik, speaker telepon ataupun mic telepon coy Gue lupa ya intinya antara itu aja sih Gitu aja ya Dan untuk segi desain, ya gue suka sih dengan desain HP yang kayak gini boy Ya cuma disini, menurut gue ya Kalau gak pake silikon, HPnya itu licin banget ya Banget Dan gue saranin pake silikon tambahan boy Ya tapi selera juga kalian sih Kalau kalian mau pake silikon ya silahkan Ataupun kalian juga tidak mau pake silikon ya Gak apa-apa ya brother Gue gak maksain kok ya Gitu aja Tapi gue saranin pake ya boy Soalnya HPnya juga licin ya Itu pun buat kalian yang lagi pake HP ini gitu ya Oke disini kita lanjut lagi ya Kita lanjut ke bagian layarnya Nah Bentar ya gue ngopi dulu boy Nah pada tahun dulu Xiaomi memutuskan untuk ikut serta meramaikan tren layar panjang dengan aspek rasio 18 banding 9 Sebuah tren yang awalnya diguncang oleh smartphone flexi pada tahun 2017an lalu Dan kini sudah masuk ke segmen smartphone kelas menengah ya Nah Xiaomi Redmi 5 Plus dibekali dengan layar IPS berukuran 5,99 inci alias 6 inci kurang 1 inci boy 6,5,99 ya gitu ya Dengan resolusi 2160 x 1080p HD Plus Yang memiliki kemampuan untuk dapat menampilkan kepadatan piksel sebesar 403 ppi Nah menurut Xiaomi Apabila dibandingkan dengan smartphone yang memiliki ukuran 5,5 inci pada umumnya Redmi 5 Plus memiliki resa yang sama ya ketika digengam di tangan kalian boy Namun memberikan area layar yang lebih luas ya gitu ya Nah layar tersebut memiliki tingkat kecerahan yang cukup Dan warna yang disajikan cukup tajam dengan kontras yang dalam cuy Dan disini gue coba pakai nonton video-video ya Karena nonton bokep ya gitu ya Kemudian bermain game-gaman Itu saturasi warnanya bagus banget cuy Dan serusan ini membajakan mata banget boy Ya cuma disini kekurangannya Kalau gue pakai di bawah sinar matahari Itu kurang kelihatan tampilan gambarnya boy Ya tapi gue malumi aja ya brother Karena di tahun dulu Sebuah HP smartphone itu gak semuanya HP mempunyai fitur di bawah sinar matahari gitu ya Apa namanya cuy Untuk namanya gue lupa ya Entah apa cok Intinya yang gitu aja sih Di bawah fitur Di bawah gimana sih Fitur di bawah sinar matahari ya gitu ya Ya iya Sorry 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 Disini gue lagi belajar bahasa Indonesia boy Soalnya gue orang Sunda ya Susah ya kalau ngomong bahasa Indonesia boy Kamu nadaek ya Pak Julit ya Oke disini kita lanjut lagi ya Kita lanjut ke performa HPnya boy Nah Xiaomi Redmi 5 Plus ditenagai oleh mesin internal yang sama dengan yang digunakan pada Redmi Note 4 Yaitu chipset Qualcomm Snapdragon 625 Tapi Snapdragon 625 memiliki kemampuan untuk dapat menyajikan keseimbangan luar biasa ya Antara performa dan juga efensiasi energi Tenaganya mungkin tak sebesar Snapdragon 636 boy Namun chipset ini dinilai mampu menjalankan tugas harian ya Seperti multitasking dan lain sebagain cuy Nonton bokep ya gitu ya Nonton Youtube Kemudian apalagi ya Facebook ya Instagram dan game-game ringan boy gitu ya Nah terus kalau untuk penggunaan game-game berat Gimana bang untuk HP yang satu ini Nah mungkin diantara kalian ada yang suka nanya yang kayak gituan boy gitu ya Nggak nanya apa Bang link bokepnya mana bang Nggak Oke cana-cana Nah kalau untuk penggunaan game-game berat ya Di tahun sekarang Gimana ya Masih bisa sih Masih bisa dimainin cuy Cuma Kalian nggak boleh berharap lebih ya Kalau untuk di tahun sekarang Ya memang sih Kalau tahun dulu Xiaomi Redmi 5 Plus terkenal dengan kegarangannya Ya kalau untuk penggunaan game-game berat Tapi kalau tahun sekarang Itu beda lagi ya Soalnya kalau tahun sekarang Game-game berat itu Udah banyak-banyak update ya Kayak PUBG Kemudian ML FF Ya gitu Itu banyak update Apa datang boy Cuma disini Masalah bisa dimainin atau enggaknya Ya emang bisa sih Soalnya gue disini juga Gue pernah pakai Main game Mobile Legends ya Di HP yang satu ini Itu masih lancar-lancar aja ya Meskipun ada preman-preman ya Gitu ya Dan untuk bermain Apa PUBG ya Itu temen gue pernah mainin Katanya lancar boy Tapi Ya gue belum coba sih Kalau untuk penggunaan game PUBG ya Tapi kalau untuk game FF Itu masih kebilang lancar lah Masih oke cuy Kalau untuk penggunaan Ya bocil FF Gitu ya Dan Gitu aja sih Untuk Masalah Performa HPnya boy Oke disini Kita lanjut lagi ya Kita lanjut Ke bagian Kameranya aja Oke Nah disini untuk Segi kameranya Xiaomi Redmi 5 Plus ini Dibekali dengan kamera belakang Bersolusi 12MP Dan kamera depan Itu jarak deket Itu Gimana jadi bagus Dan saturasi warnanya Itu kena boy Seriusan Ini malahan bagus ya Malahan bagus yang deket Fotonya jarak deket Dan untuk hasil kamera depannya Gini aja sih Lumayan lah Lumayan bagus Standaran HP jaman dulu Gitu ya Dan untuk foto-foto lainnya Nanti gue taruh di akhir video ya Sama hasil videonya boy Kalian Tunggu aja ya Gitu ya Oke disini kita lanjut lagi ya Kita lanjut ke bagian Baterai HPnya boy Sebagai penyuplai daya Xiaomi Redmi 5 Plus Dibekali dengan baterai Berkapasitas sebesar 4000 mAh cuy Yang tak dapat dilepas Alias udah Baterainya tanam boy Gitu ya Mungkin Angka tersebut Memang selisih 100 mAh ya Lebih dikit Dibandingkan dengan Xiaomi Redmi Note 4 Namun Parian Xiaomi Redmi 5 Plus ini Memiliki ketahanan Daya yang tak kalah lama boy Dengan Xiaomi Redmi Note 4 Dan kapasitas baterai yang cukup besar tersebut Dikombinasi dengan optimasi Sopir yang terdapat pada MIUI Dan juga Epsiasi daya Pada Snapdragon 625 Ya hal tersebut Membuat baterai smartphone ini Dapat bertahan Hingga 1 harian ya Kalau untuk tahun sekarang boy Disini gue pakai 1 hari 2 kali Dalam pengecasan boy Kalau untuk penggunaan Biasa-biasa aja ya Tapi kalau untuk penggunaan Game-game berat itu beda lagi ya Paling gue pakai Sekitar berapa jam Sekitar 3 jam sampai 4 jaman 4 jaman paling boy Kalau untuk penggunaan Game-game berat ya Soalnya disini Gue pakai game Mobile Legends Yaitu paling kepake Sekitaran segitu ya Dari sekitar 100% Hingga 20%an ya Gitu ya Jadi masih bilang Oke lah Masih awet ya brother Dan untuk pengecasan juga Paling gimana ya 2 jaman itu Terisi penuh ya Dari 0% Hingga 100%an boy Jadi lah Standaran ya gitu ya Oke Nah Kemudian ini yang terakhir ya Hasil jepretan Dan hasil rekaman Video Xiaomi Redmi 5 plus nya Cuy Cuy gidor Oke ini tuh hasil kamera belakang Xiaomi Redmi 5 plus nya Menurut kalian gimana nih Anjay Lumayan stabil juga ya Oke guys ya Oke disini Untuk saturasi warnanya Ya segini ya Standaran boy Tapi Disini lumayan kenal loh ya Lumayan hijau Dan untuk keputusan Masih bisa kita atur Ini lumayan fokus ya Oke disini Kita coba jalan Dan ini untuk kestabilan Ya bisa kalian Bisa kalian nilai sendiri Ini lumayan stabil loh ya Oke ini cuacanya lagi cerah Oke Dan Mantap ya Oke Untuk hasil kamera depan Xiaomi Redmi 5 plus nya Cuy Ini menurut kalian gimana nih Ya segini ya Untuk hasilnya cuy Kayak nostalgia Cok Dan untuk kebilan Bisa kekalin dari sini Boy Oke Mantap Oke dari sini Untuk kesimpulannya Bentar ya Oke dari sini Untuk kesimpulannya Di tahun sekarang Untuk HP Xiaomi Redmi 5 plus ini Di tahun sekarang Kalau menurut gue sih Masih worth to rate aja Boy Untuk gunakannya Untuk keserian Ya seperti Multitas King Kemudian game-game ringan Dan lain sebagainya Boy Nonton video gitu ya Ya cuma disini Kalau menurut gue ya Untuk penggunaan game-game red Itu Masih bisa sih Masih bisa dimainin Cuma kalian gak boleh Berhalap lebih Ya untuk HP Xiaomi Redmi 5 plus ini Boy Kalau di tahun sekarang gitu ya Ya masalahin mainin atau enggaknya Ya masih bisa sih Standaran ya Ya meskipun Performanya Gak terlalu wawahan Ya gitu ya Hanjay Oke dan untuk harganya sendiri Kalau harga second Di daerah gue itu Paling sekitar 500 ribuan Sampai 600 ribuan aja Udah dapet boy Udah dapet yang Parian yang 3 per 32 ya gitu ya Kalau untuk parian yang 4 per 6 Paling sekitar 700 ribuan ya Paling beda dikit ya Untuk harganya Dan untuk harganya Kayaknya udah gak ada boy Udah gak ada yang ada pun Itu Kayaknya HP rakitan ya Itu kan banyak ya Di Sopi Kemudian apalagi Lajada Itu banyak yang jual Xiaomi Redmi 5 plus Ya gue saranin Gimana gue bingung sih Ngomongnya Tergantung kalian juga sih Kalau kalian mau beli ya Silahkan beli Tapi Kalau menurut gue sih Gak usah lah Takutnya HPnya itu Rakitan boy Gitu ya Tapi Ya Terserah kalian juga sih Itu gue Udah peringatin aja sih Oke dan mungkin itu saja ya Video kali ini Jika kalian suka dengan channel ini Jangan lupa juga subreknya cuy Dan jika kalian suka dengan channel ini Jangan lupa juga subreknya Oke sampai jumpa lagi video selanjutnya cuy Cukidor Saya ngopi coy